Ketika aku pergi Ketika aku percaya Mujizat itu datang Bukan karena kekuatan Namun rohmu ya Tuhan Ketika aku berdoa Mujizat itu datang Terima kasih Tuhan Karena aku Allah yang ajaib Aku mengerjakan bagi kami Jauh lebih daripada apa yang kami pikirkan Lalu kami bersorak-sorai Kami tinggikan kami agungkan Kami sudah memuji-muji Tuhan Kami sudah dengarkan kesaksian Bagaimana kuasa mudah Dan luar biasa Kami ada dalam keyakinan yang kuat Nabi boleh banyak agama Boleh banyak rasul Boleh banyak juru selamat Hanyalah Yesus Kristus Tuhan dan Raja Haleluya Kami perlu Yesus dalam hidup kami Karena kami tahu harinya akan tiba Dan pasti akan terjadi Kami akan ada di sana untuk menjadi saksinya Bahwa setiap lutut akan bertelut Setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus itu Tuhan dan Raja Haleluya Haleluya Bicara buat masing-masing kami Bapak Sebab kami siap untuk mendengarkannya Di dalam nama Yesus kami berdoa Haleluya Semua kita yang percaya sama-sama katakan Amin Beri tepuk tangan ya meriah buat Tuhan Silahkan duduk Silahkan duduk Tuhan memberkati Bapak Ibu Baru dengar silahkan duduk Baru duduk Heran orang sekarang Kayaknya dia udah ser-ser banget Pas kita bilang Amin Langsung ser duduk Haleluya Siapa yang bangga punya Tuhan Seperti Yesus Amin Bilang sama sebelah saudara Suri ini kita akan ada pesta Amin Saya percaya The church is the happiest place on earth Saya percaya Gereja lah tempat yang paling berbahagia Yang saya juga katakan amin Amin Saya tidak percaya Gereja itu cuma sekedar syarat Lu hari minggu gereja lu Nanti kalau enggak dikutuk sama Tuhan Amin Allah saya bukan Allah yang senang main-main kutuk Tapi Allah saya adalah Allah yang mengubah kutuk menjadi berkat Amin Bilang sama sebelah saudara kutuk diubah jadi berkat Amin Amin Itu yang saya mau bicara hari ini Bagaimana Tuhan mengubah kutuk menjadi berkat Buka kitab kita sama-sama 2 Korintus pasal 4 Ini udah Dua minggu saya disini ya Minggu lalu dari pagi Sampai malam Tapi Eh enggak sampai malam ya Cuma sampai siang ya Oh yang ini enggak ketemu minggu lalu Oh kasian Iya karena minggu lalu saya ke Atlanta Iya kan Kebaktiannya jam 11 Ada teman saya satu orang Amerika Datang Dia bilang sama saya Ini semua orang gereja udah pada tidur Pendeta-pendeta udah tidur Lu baru mulai kebaktian Saya bilang Jangankan gereja Setan aja udah ketiduran Kita masih ibadah Yesus dasian Iya kan Saya Selasa karena di Washington Rabu malam pulang Saudara-saudara Iya kan Kami sudah ada kembali di Sabtu Sabtu udah kembali di Jakarta Karena kami saya ada di Israel Hari Jumat saya akan ada di Bangkok Lalu Sabtu udah kembali ke Jakarta Saya percaya hal-hal yang baik Tuhan mau kerjakan buat kita sekalian Amin Kalau kotbah saya menyinggung perasaan saudara Jangan tersinggung Tuh saudara masih sakit hati Saya udah tiba di Jakarta Iya kan 2 Korintus pasal 4 Ayat 16 sampai 18 Iya kan Hari ini sudah juga akan terima perjamuan suci Ada anak kecil disuruh kebaktian Dia bilang gak mau ah Kalau kebaktian umum Pendetanya pelit Guru sekolah minggu Kasih roti besar Baktian umum Kasih roti cuma kecil-kecil Sia 2 Korintus 4 Ayat 16 Ayat 16 sampai yang ke-18 Sebab itu Dikatakan apa? Kami tidak tawar hati Sama-sama bilang sama Saya tidak tawar hati Bilang sama sebelah surah Jangan tawar hati Salah satu penyakit akhir jaman Orang apa? Tawar hati Iya kan? Ketawaran adalah penyakit akhir jaman Banyak suami Lihat istrinya udah tawar Banyak istri Lihat suaminya Bukan cuma tawar Enek Banyak orang di gereja Masih angkat tangan Tetapi sudah apa? Tawar Sudah sejarah Banyak orang lihat mertuanya udah tawa Sehingga dia udah tidak panggil mother-in-law Dia panggil monster-in-law Ada saudara yang ketawanya penuh arti Saya gak berani terjemahin Gue tuh 26 tahun Jadi pendeta loh Sudah saudara Jadi dari tawa saudara saja Saya tahu apa yang ada dalam hati saudara Sebetulnya Karena itu kami apa? Tidak tawar hati Jadi tawar hati Pasti bukan datang dari Tuhan Yang setuju katakan amen Kalau ada tawar hati Tolak dalam nama Yesus Itu setan mau dalam hidup saudara Karena orang kalau tawar hati Sebentar lagi pasti kecewa Makanya selalu saya bilang Langkah awal dari kejatuhan Dimulai dari apa? Tawar Tawar hati Jadi orang kalau ada tawar hati Sebentar lagi pasti sungguh-sungguh Sungguh-sungguh Sebentar lagi pasti kecewa Kalau udah kecewa pasti nekat Ya kan? Minggu lalu saya bilang Kalau bapak-bapak udah kecewa Kecewe Itu yang bahaya Jangan ketawa pak Sadar Bapak-bapak ada yang nonton saya gini Kok dia tahu? Tahu pak Di Indonesia juga gitu pak Kalau udah kecewa Lama-lama Nah kecewe pak Ya kan? Saya senang nih di New York ini Ini gimana kayak orang gak ada masalah gitu Bener sih Saya lihat wajah sudah seperti kayak gak ada masalah gitu Apa mungkin udah terlalu banyak masalah Jadi udah keba Kayaknya yang nomor dua itu yang betul pendeta Udah kebanyakan pendeta Gue ketawa tuh bukan karena gak ada masalah Karena udah kebanyakan masalah Iya kan? Emang orang udah kebanyakan masalah kan gitu Orang ketawa itu dua Karena ngerti atau karena oon Memang sama sekali gitu Orang kalau udah ngerjain ulangan Gak ngerti apa dia Ngerti loh? Enggak Sama seperti yang saya cerita kan Orang Papua Dapat itu Dapat dari anaknya handphone Dikasih tahu Ini handphone Ini SMS Jadi anaknya telepon Pokoknya kalau bunyi Papa angkat Itu kalau gak handphone SMS Lihat aja Kalau ada tulisan SMS Kalau bunyi itu telepon Telepon sama anaknya dari Jakarta Dia angkat Halo? Halo? Ini kok telepon atau SMS ini? Jelas-jelas dia Halo? Ya Yaakob? Ya Yaakob? Ya Yaakob? Ini sebetulnya kok telepon Atau SMS ini? Eh Entah ampun Lu jangan gitu ya Lu udah sampai Amerika Masih O-on kayak gitu Mahkelebatan Sebab itu Saya senang sekarang Orang Amerika udah bisa SMS Dua tahun yang lalu Orang Amerika Kalau SMS Norak sekali Satu Kita di Indonesia udah Tututututututututut eh salah mundur lagi sampai berapa tahun 4 tahun yang lalu apa di Amerika masih ada pager kita di Indonesia udah kita buang jauh-jauh ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuan orang Amerika masih piara anjing di menada udah dipotong tuh anjing anjing di Amerika bertingkah pakai ada salon pakai ada hospital itu tuh di depan sini saya baca pet hospital itu kalau buka cabang di Tondano gak laku orang sangir datang ke New York masuk ke pet hospital orang sangir masuk ke pet hospital orangnya bilang eh ma'am do you know this is pet hospital dia bilang iyo when I was young I'm a night butterfly kupu-kupu malam dia waktu dia waktu muda kupu-kupu malam soalnya aduh ampun suaminya buaya udah masuk sama-sama buaya sama kupu-kupu malam ya pet hospital saudara ya kan sebab itu saya dikasih tau ini gedung-gedung sendiri ini kebaktian terakhir pandemia bilang sampai jam 12 malam juga boleh lu gak usah tepuk tangan tenang aja lu tau gak New York sama Indonesia bedanya 12 jam nih gue nih pakai jam gue nih pagi nih pagi gue lagi seger-segernya nih jam segini nih gue lagi seger-segernya nih tadi saya khutbah di itu di apa tuh namanya nih jersey lagi ngantuk tuh kalau sekarang udah lewat ngantuknya lagi seger nih seger gue nih jam segini lagi seger-segernya nih iya kan terserah lu mau ngantuk gue lagi seger pokoknya tergantung pendeta kan hidup ini bener kalau tadi saya di New Jersey dibilang jangan lama-lama soalnya ditungguin di New York saya tanya kalau di New York gimana oh bebas bebas ya coba aja kalau sudah berani pulang kutuk tujuh turunan turun bener bayangkan meninggalkan firman itu kan dosa 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 ayo ibu masuk 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 ini baru datang nih ayo masuk 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 belum kebaktian belum mulai ibu baru cerita-cerita orang udah mau doa berkat baru datang tapi gak apa-apa bu cari tempat bu anggap aja rumah sendiri bu nambah-nambahin bantuan yang beresin kursi nanti kalau pulang gue baca ayat tapi gak selesai selesai gara-gara kubu-kubu malam sebab itu kami tidak tahu hati tapi meskipun apa manusia lahirnya kami semakin merosot namun manusia apa wuuuuh manusia batinnya kami diperbarui dari hari ke sehari ayat 17 sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami apa kemuliaan kekal yang melebih segala-galanya jauh lebih besar daripada apa penderitaan kami sebab kami tidak memperhatikan apa yang kelihatan melainkan yang apa tidak kelihatan karena yang kelihatan adalah apa seasonal sementara sementara yang kelihatan adalah apa kekal jadi kita bilang apa kita semua menghadapi penderitaan yang setuju katakan amin tapi kalau kita hanya hidup dalam daging kehidupan kita semakin meroh merosot tetapi kalau kita hidup dalam meroh penderitaan itu mengerjakan apa kemu kemuliaan sampai sini kalian sudah ngerti mau saya saya ambil contoh Yusuf itu dibuang sama kakak-kakaknya merosot gak enggak tuh malah Yusuf jadi apa peranda menteri saya mau tanya sama saudara sebentar saya mau difoto dulu ayo bu ketika Yusuf oh ini orangnya suka ge'eran kalau difoto ini mesti bagus ketika ayo memfoto sekarang deh habis itu jangan foto-foto dong gue gak enak nih kalau difoto-fotoin melulu kayak selebriti udah yang memfoto udah semua ayo kayak Adam memetik buah kuldi emang jam sekirin itu jam lucu-lucunya saya mau jelasin nih buat saudara iya kan Daud itu dicurangin sama saudara saya mau tanya sama saudara semakin merosot gak enggak tuh Alkitab bicara Daniel Daniel tuh dicari-cari kesalahannya saudara pernah gak dicari kesalahannya sama orang idipet banget gitu kalau nghadepin orang yang nyari kesalahan gitu kayaknya ini orang gue pengen mbak-bak kasih doar jual lempar di lumpur panas bener-bener tetapi izinkan saya jelasin buat saudara Paulus kasih tau rumusannya tuh penderitaan sementara penderitaan biasa yang kamu alami mengerjakan buat kita kemuliaan kekal yang setuju kasih tepuk tangan yang beri ya asal kuncinya jelas yang kita perhatikan bukan apa yang kelihatan kita kan cuman sibuk dengan apa yang ya tapi pendata mukanya dia itu saya kalau ngeliat mukanya gitu menek gitu dia kalau di depan ih kan ada ibu-ibu tertentu itu cuma wanita yang bisa kerjain laki-laki gak bisa perempuan tuh bisa hanya dengan mukanya bisa bikin murtad orang bener laki gak bisa laki kalau jangan kira sama orang lu mau apa sih selesai kalau perempuan enggak kalau ketemu orang gini bisa gitu kenapa sih emang gue bikin apa caira sama setan bilang gue aja gemes bisa tuh bisa tuh cuma perempuan tuh dapat urapan khusus betul gak betul gak betul iiiih, lu gak percaya gue 26 tahun jadi pendeta tau persis itu cewek itu kalau gak demen sama orang bisa begitu tuh lu pernah digituin gak sama mertua lu? soalnya saya liat ada ibu-ibu gini kayaknya korban iya lu kok pernah digituin sama mertua tuh berasa tuh disini bukan cuma peri, hancur pendeta ini sampe kalau dironsen hati saya udah gak ada udah hancur setiap kali ketemu mertua lu bayangin jadi orang batak tauin 12 tahun gak punya anak terus penyebabnya lu lagi setiap kali ketemu mertua itu inang dari jauh udah liat kalau inang rambutnya disasak 2 meter setengah inang-inang memang begitu eh inang-inang inang maksudnya kalau inang-inang jelek jangan pernah bilang orang batak inang-inang kayaknya itu banget gitu ya kan orang batak gitu 2 meter setengah setiap kali lewat portal mesti nundu kalau gak tasangko disitu kalau diliatin mertua begitu sama orang Chinese juga begitu orang Chinese lebih parah udah punya 3 anak asal gak ada laki tetap aja dianggap gak punya anak diliatin dari jauh begini karena orang kalau gak punya anak kan gak enaknya gini setiap kali ketemu dipegang-pegangin perutnya kapan nih isi kapan nih isi sama kita bilang di dalam ada isi ucus ayat ini bilang kita memperhatikan apa yang tidak kelihatan biarin aja orang mau ngomongin apa aja amin biarin aja kita ngadepin apapun tetapi yang tidak kelihatan kita tahu tangan Tuhan pegang tangan kita dan memberi kemenangan amin gembala sidang pasal 13 ayat 2 gak sopan nyebut nama kan gak sopan sama gembala sidang pasal gak boleh jadi gembala sidang pasal 13 ayat 2 aduh Tuhan Yesus baik ayo gembala sidang 13 ayat 2 baca sama-sama dengan penuh hormat kalau kita baca kitab yang satu ini harus hati-hati jangan salah sampai mau nangis ya aduh suka cita banget sih hari ini berkat apa yang saya terima saya lihat sudah itu senang banget karena mereka tidak apa tidak menyongsong orang Israel dengan roti dan air malah apa mengupak bilia melawan orang Israel supaya dikutukinya bagian terakhir kita baca sama-sama satu dua tiga tetapi ala kami mengubah kutuk menjadi apa berkat Yusuf itu dikutuk sama saudara-saudaranya tapi Tuhan robah kutuk menjadi berkat amin Daud itu dikutuk sama Saul tapi Tuhan merubah kutuk menjadi apa berkat amin Musa itu dikutuk sama Firaun tetapi Tuhan saya ahli dalam merubah kutuk menjadi berkat yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan amin nah karena itu sebagai ambalas saya cuma mau bilang kalau saya cuma lihatin yang terakhir ya tapi pendeta saya diomongin orang pendeta saya dikutukin pendeta saya diwilang biarin aja kita memperhatikan yang tidak kelihatan karena buat kita penderitaan ringan yang terjadi sekarang ini akan mengerjakan buat kita kemu kemuliaan makanya dalam pendahuluan saya tegaskan begini keberadaan manusia itu terbagi dua manusia lahiria dan manusia apa batinia nah manusia lahiria itu kelihatan ya kan segala satu yang kelihatan ya kan sifatnya daging semakin merosot dan sifatnya apa sementara masalah-masalah masalah hidup kita kelihatan sementara dunia aja bisa bikin lagu badai pasti berlalu ya kan jangan kalau ada masalah langsung menyanyi nah lu yang ada masalah mau di end of the world aneh-aneh aja lu masalah kita sementara tapi kalau kita hidup secara manusia batinia secara roh ini tidak kelihatan ya kan Tuhan kelihatan gak? tidak kelihatan tetapi senantiasa kita diperbaharui dan akhir-akhirnya hidupnya ke kekal amin ya kan makanya selanjutnya saya catat begini manusia lahirnya harus dikendalikan oleh apa? manusia batinia jangan terbalik karena kalau terbalik kita menuju pada kebinasan makanya kita bilang jangan hidup dalam daging karena orang yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah dia bisa ada di gereja dia bisa pelayanan tapi tidak mungkin berkenan kepada Allah klik asal kerja kutuk itu dari mana sih pendeta? kenapa kok seorang bisa hidup di bawah kutuk itu kenapa sih pendeta? ya kan saya catat beberapa hal disini yang pertama hukuman Tuhan hukuman Tuhan kenapa? ada beberapa hal penyelewengan seksual misalnya ayat-ayatnya ada disitu nanti sudah bisa baca bahkan Alkitab bilang apa? sampai kutuk 10 turunan bisa turun ya kan kuasa-kuasa kegelapan melawan hukum Tuhan sudah bisa baca ayat-ayatnya sudah catat aja dulu pasti betul lah saya sudah persiapan sudah dicatat disini masa salah ya kan tetapi saya simpulkan dulu yang gampang karena ini kan bukan Bible study ini kan ibadah minggu saya mau sudah ngerti betul tiga pokok ini hukuman Tuhan datang karena penyelewengan seksual orang yang kawin cerai hidupnya orang yang homoseksual orang yang senangnya sudah punya istri tertarik sama perempuan lain orang yang sudah punya suami tertarik sama laki-laki lain ya kan backstreet lapas segala macem ya kan segala penyelewengan seksual itu makanya lihat deh perhatiin perhatiin sederhana aja orang kawin cerai anak-anaknya kawin cerai perhatiin aja ya kan orang selingkuh ya kan hidup-hidup bawahnya selingkuh semua lalu kita bingung kenapa begitu ya pendeta makanya saya mau bilang hati-hati Alkitab bilang begini kesalahan Bapak turun sampai keturunan yang ketiga dan yang keempat betul iya kan tetapi jangan salah sebagian orang bilang begini pendeta itu Tuhan gak adil dong masa dosa saya terus anak saya cucu saya harus tanggung adil gak kayaknya gak adil ya sebetulnya sih saya gak enak ngomongnya pendeta kan Alkitab bilang begitu masa saya bilang Alkitab salah tapi Alkitab memang bilang gitu tapi Tuhan adil gak kayaknya gak adil oke tetapi Alkitab bilang anak cucu orang benar akan diberkati adil gak kalau berkat kalau berkat lu bilang adil kalau hukuman lu bilang gak adil justru keadilannya itu disitu kalau Bapak salah keturunan ketiga keempat harus nangung akibatnya tapi kalau Bapak benar ya kan maksudnya Bapak itu orang tua ya termasuk Ibu nah kalau Bapak benar keturunan ketiga dan keempat diberkati adil gak kalau liat begini adil berkat-berkat salah-salah iya kan tapi saya ngerti pertanyaan sebenarnya gini kenapa anak cucu dibawa-bawa sih mustinya satu orang satu nah ini dia kebaikan Tuhannya kalau saya anggap begini dosa saya cuma saya yang tanggung saya lebih seenaknya karena pikiran saya kalau mati juga saya di neraka banyak temen saya jangan-jangan kepala suku nanti di neraka hidup saya udah gak benar begitu kan tapi kalau saya ingat oh my goodness kalau sampai saya salah anak-anak saya nanggung akibatnya saya Bapak yang jahat saya langsung balik ngerti gak makanya saya ambil kesimpulan gini Allah yang memberitakan kutuk adalah Allah yang merancangkan berkat yang setuju katakan amin betul saya ambil contoh ya seorang Bapak suka bilang gini kamu belajar yang pintar ya kalau sampai kamu gak naik kelas Papa hukum kamu terus kalau aku naik kelas Papa beliin sesuatu buat kamu Papa beliin iPad terbaru sama iPhone 4 saya mau tanya sama saudara kenapa ayah kok ketika anak gak naik kelas kok dapat hukuman keras emang tangan saya udah gatel peneta saya udah lama gak tempel dengan anak saya peneta kenapa dia kasih hukuman yang berat supaya anak itu takut karena ayah yang kelihatannya mendidik dengan keras adalah ayah yang merancangkan berkat yang besar buat anak-anaknya setuju berikan tepuk tangan amin Allah mau kita berpikir panjang Tuhan kalau saya buat dosa anak-anak saya nanggu akibatnya saya gak siap berarti saya harus bangkit dan berbuat yang terbaik karena apa karena kalau saya berbuat yang terbaik bukan cuman saya saya menabur anak cucu saya akan menerima berkatnya amin makanya Alkitab bilang anak cucu orang benar tidak akan pernah meminta-minta roti amin Salomo tuh gak bagus-bagus amat Salomo tuh banyak kesalahannya tetapi Alkitab bilang karena aku ingat perjanjianku dengan Daud yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah iya kan ayat-ayatnya sudah catat aja selanjutnya saya catat disini klik iya kan ada beberapa hal lagi asal kerja kutuk yang saya sebut hukuman Tuhan yang pertama mengandalkan manusia mengandalkan kekuatan sendiri menganggap remeh persembahan sudah bisa baca ayatnya dan tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan iya kan ini bagian kedua dari hukuman Tuhan Alkitab bilang terkutuklah mereka mengandalkan kekuatan sendiri Alkitab bilang bahwa orang yang menganggap remeh persembahan maka kutuk turun dalam hidupnya dianggap cuma persembahan Alkitab bilang kalau kamu punya domba yang baik tapi kamu mempersembahkan yang cacat kamu salah di hadapan Tuhan amin kadang-kadang kita pikir ini kan cuma untuk Tuhan ah udah lah gak apa-apa lah no 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 makanya saya paling suka gak senang orang kalau mau nyanyi suka bilang saudara-saudara saya mau nyanyi buat Tuhan jangan lihat saya semua nunduk jangan dengar suara saya semua tutup kuping lo buat apa lo nyanyi ya kan gak apa-apa tapi suara saya gak bagus gak apa-apa yang penting yang sudah persembahkan yang terbaik buat Tuhan yang suju berikan tepuk tangan yang meriah iya kan karena Tuhan melihat bukan yang kelihatan tetapi yang tidak kelihatan iya kan belum belum mau buru-buru mau pulang nah satu ayat ini saya mau baca Yeremia 48 ayat 10 itu yang gue tunggu lo malam tunggu dulu kenapa sih penerita belum mau pulang udah mau pulang saya udah bilang saya gak buru-buru kok sekarang permalam juga gak ada janji sampai jam 12 masih kosong perut saya juga tadi udah makan udah kenyang udah mantep lah pokoknya saya udah siap benar-benar untuk memberitakan firman iya amin saya ngerti amin 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 Yeremia 48 ayat 10 terkutuklah jadi ingat ya dalam alkitab ada istilah bersalah ada istilah berdosa ada istilah apa terkutuk nah khusus ayat yang ke 10 ini terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan apa lalai kok bisa orang udah pelayanan kok terkutuk karena main-main sama-sama bilang sama saya untuk Tuhan gak boleh setengah-setengah langsung juga katakan amin nah lihat selanjutnya mungkin sampai sini ini sebenarnya harus sampai selesai kalau enggak saya pikir golak banget Tuhan main kutuk-kutuk aja karena memang saya lagi bicara tentang kutuknya mengapa Tuhan yang baik kok bisa mengutuk kayaknya saya gak bisa terima deh pendeta saya benar gak bisa terima jujur dari dasar hati saya ini kan Amerika pendeta semua orang pakai otak memang hidup harus pakai otak makanya saya selalu bilang saya paling gak setuju kalau orang Kristen bilang saya dulu saudara-saudara terlalu apa-apa pakai otak tapi puji Tuhan saya ketemu Tuhan saya gak pernah pakai otak lagi mingong lu jadi mengapa Tuhan yang baik kok mengutuk yang pertama untuk memberitahu dosa tuh mahal pak dosa tuh mahal pak untuk menembus dosa kita there is no other way Yesus harus naik ke atas kayu salib untuk bayar harga dosa itu amin makanya agama gak bisa nyelamatin ya kan salah satu kebohongan terbesar dalam salah satu fitnah terbesar dalam hidup ini adalah ketika orang bilang begini yang disalibkan di atas kayu salib itu bukan Yesus Judas Judas kalau sudah ikutin internet berita di Indonesia sudah lagi rame soal apa itu Menkom Info Tifatul Sembiring Tifatul Sembiring sedang itu di Indonesia ada kasus tentang video porno video cabul dari dua orang artis terkenal tiba-tiba Menkom Info bilang begini ini mesti diselesaikan dong jangan sebentar-bentar mirip-mirip-mirip itu kalau mirip-mirip gak diselesaikan nanti jadi masalah sama seperti kayak yang disalibkan itu umat Islam bilang kan yang mirip seperti Nabi Isa tapi orang Kristen langsung percaya itu adalah Yesus Kristus jadi masalah dia sampai sekarang ya bener sampai sekarang dia mau terus itu karena aneh-aneh masa menteri kok mirip orang gak jelas begitu ngomongnya jadi yang saya mau jelaskan kan orang bilang begini pendeta jangan-jangan bener yang disalibkan bukan Yesus tapi mirip Yesus Judas yang wajahnya diserupai dengan Yesus saya bilang mungkin yang ngomong itu gak jelas sekali mungkin yang ngomong itu gak ngerti bahwa di atas kayu salib sempat terekam secara sejarah bahwa yang di atas kayu salib sempat ngomong gini bapak ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuan orang dengan karakter Judas pengkhianat seperti Judas gak mungkin ngomong gitu di atas kayu salib ngerti gak kita pakai logik-logik aja saya sih orang yang percaya bahwa faith is logic saya percaya betul iman itu masuk akal saya gak percaya iman itu oh saudara-saudara saya rasa angin masuk eh kembung perut saya itu bukan iman itu masuk angin saya percaya christianity is a very logic religion saya percaya kekristian sangat logik kita pakai logik-logik di atas kayu salib itu ada kalimat bapak ampun dalam mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat seorang pengkhianat seperti Judas gak mungkin ngomong gitu kalau itu Judas disitu pasti dia bilang Tuhan yang salibkan aku bikin petir sambar menyambar biar batik kering dia disitu iya kan tapi justru karena ingat hanya ada satu orang yang mengajar gini tampar pipi kiri berikan pipi kanan amin gak ada guru lain gak ada siapapun yang punya ajaran seperti itu tampar pipi kiri berikan pipi kanan saya yakin banget yang ngomong bapak ampun mereka karena kalau seorang pernah nonton film Passion of Christ seorang pasti ngerti ternyata film Passion of Christ itu hanya seper sepuluh dari peneritaan aslinya itu belum apa-apanya itu karena violence dan lain-lain itu gak boleh digambarkan seorang bisa lihat dalam Yesaya dikatakan wajahnya tidak bisa dikenali tubuhnya tidak serupa anak manusia lagi jadi dicambuknya itu 39 kali dengan tali 3 dan mata logam seperti ini jadi kalau dicambuk ditarik itu dagingnya ikut gitu jadi makanya dia jatuh berkali-kali karena darah udah terlalu banyak ngalir makanya ibunya Yesus bilang gini kan this is not my son lalu Yesus menatap ibunya dan berkata ibu ini anakmu kenapa Yesus bilang ibu ini anakmu karena naluri seorang ibu ngeliat anaknya disiksa gitu bu kalau ibu punya anak laki-laki umur sekitar 30 tahun baik banget sama ibu tiba-tiba digituin orang ibu perasanya gimana pasti ibu ngeliat gini nangis dan bilang this is not my son anak saya gak mungkin sampai diginiin orang anak saya itu gak buat sejahat ini Yesus bilang ibu ini anakmu saya bisa bayangin di penderitaan itu dia tergantung jadi kalau Yesus dipakunya disini itu keliru karena kalau dipaku disini ketarik pasti lepas dia dipakunya disini sudah jadi saya bisa bayangin waktu paku masuk sini itu darah itu nyembur gitu ya kan dan dia tergantung disini ya kan karena ini satu-satunya yang bisa nahan berat badan seseorang nah sengaja kalau disalib itu kaki gak dilurusin jadi dipakunya kakinya dibengkokin gitu supaya apa supaya kalau narik nafas nanti dia tuh dalam posisi begini narik muter gitu baru balik lagi saudara ku yang kasih dalam Tuhan itu sesuatu yang sangat menderita dan dia harus mati dalam waktu 3 jam sampai 4 jam paling lama memang harus mati tetapi Yesus gak bisa mati kecuali dia menyerahkan nyawanya di saat seperti itu kalimat yang agung keluar dari bibirnya makanya semua tentara pakai akal logik aja semua tentara Romawi yang tadi cambuk dia tiba-tiba bilang apa sesungguhnya dia ini anak Allah kenapa dia bilang sesungguhnya dia ini anak Allah sederhana banget karena mulutnya itu beda saudara-saudara yang lain udah ngutuk yang satu kan sampai bilang apa satu bilang kalau kau betul anak Allah turun dari salib itu selamatkan dirimu dan jangan lupa gue juga ngerti gak semua nyumpah di atas itu tapi Yesus bilang ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu yang mereka perbuat amin hari ini saya mau bilang apa yang membuat hari ini kita terima perjamuan suci mengingatkan kita dosa itu mahal dosa itu bisa ngancurin masa depan saudara dosa itu bisa membuat saudara warga sorga menjadi warga neraka dosa itu bisa membuat rumah tangga saudara yang bahagia tiba-tiba ancur dosa itu yang bisa membuat saudara sebagai warga kerajaan sorga tiba-tiba kehilangan semua sukacita damai dosa itu yang bisa membuat Adam dari Taman Eden pindah ke Taman Eden terus dan sama-sama bilang sama saya dosa itu mahal saya tahu gak sorga itu gratis neraka itu mahal tiketnya iya kan neraka itu mahal tiketnya mesti selingkuh dulu mesti jina dulu mahal tapi sorga gratis bilang sama sebelah saudara lungnya gak mau lagi iya ya mengapa Tuhan mengutuk memberitahu keseriusan Allah dalam memandang kebenaran karena Allah yang mengutuk adalah Allah yang mampu merubah kutuk menjadi berkat amin selanjutnya mengapa Tuhan mengutuk memberitahu kesenangan dosa itu sifatnya sementara awalnya boleh menyenangkan tetapi kemudian selalu saya bilang gini dosa itu tumbalnya mahal amin dosa itu tumbalnya makanya ada orang bilang oh gak apa-apa berdosa dosa juga gak berjendol justru bersyukur dosa gak berjendol kalau dosa berjendol abis lu jendolan semua lu sampai jendolnya gak ada tempatnya lagi iya ya selanjutnya selanjutnya mengapa Tuhan mengutuk saya catat disini untuk membawa bagi kita kehidupan yang penuh berkat Tuhan ingatkan kita wah dosa mahal ya waduh dosa itu gak enak ya berarti saya dekat sama Tuhan makanya Daud bilang gini hanya dekat Allah saja aku tenang amin amin kalau saudara perhatikan iklan-iklan rokok sekarang kan sengaja kan dikasih tau kalau di Indonesia ada tulisan bahaya impotent keguguran cancer saya gak tau disini rokok ada gambarnya gak kalau saudara di Australia itu rokok ada gambarnya gambar yang jelek jelek kanker lidau rusak iya kan sengaja dikasih yang quote unquote nakutin supaya apa memberitahu itu bahaya kalau saya sayang sama anak saya anak saya lagi pegang botol racun mau diminum saya gak bilang sayang itu racun sayang kalau gak percaya papi coba anak saya mati ya mati orang akan bilang lu bapak yang goblok kalau saya tahu itu racun saya harus bilang racun kenapa Tuhan serius dengan dosa karena dosa akan membuat kita akan neraka Alkitab bilang bukan tangan Tuhan kurang panjang bukan telinganya gak sanggup tau dan kalau kita udah hidup dalam dosa semua agama mengakui semua agama bilang begini jangan berbuat dosa karena nanti ditimbang timbang lu kalau berat kanan berat perbuatan baik lu masuk surga kalau berat kiri jangan bengong-bengong ngeliatin gua nanya dulu sama diri lu sendiri berat kanan berat kiri model kayak saudara bukan cuma berat kanan udah singit tau singit mana mesti lewat titian serambut di belah tujuh lagi ya ilah model kayak gua tujuh rambut dijadiin satu juga keplesen kita yang logik-logik aja nih ngomong sekarang saya mau bilang kalau sudah ditimbang perbuatan baik sama perbuatan salah mana yang benar coba gak usah hitung kira-kira aja kira-kira aja kayaknya sih gak lolos sebenernya kayaknya gak lolos sebenernya makanya saya mau bilang semua agama cuma bilang berusaha lah berbuat baik sebanyak-banyaknya mudah-mudahan selamat tapi Yesus bilang apa aku jalan kebenaran dia bayar harga yang mahal itu untuk menyelesaikannya berikan tepuk tangan yang beri makanya saya percaya benar perjamuan suci itu pesta kenapa pesta karena kita tahu kita diselamatkan darah yang kita terima tubuh yang kita terima itu jaminan buat kita bebas dari segala kutu masa lalu sudah boleh segelap apapun I don't care kehidupan masa lalu orang tua sudah ada separah apapun saya gak mau tahu tapi yang saya tahu waktu darah tertumpas segalanya diselesaikan oleh Yesus yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah selanjutnya saya catat disini ikatan iblis itu ya kan kalau saya lihat matius 12 lihat dulu sebentar ya matius 12 aha saya pernah lihat gak satu keluarga seluruhnya gitu kawin serai kawin serai saya pernah lihat gak satu keluarga setiap ada yang umur 50 tahun kena cancer kena cancer matinya keluarga itu semua kena cancer saya pernah ketemu gak satu keluarga banyak sekali di keluarga itu yang matinya kecelakaan saya pernah ketemu gak satu keluarga yang di keluarga itu banyak sekali ini selingkuh yang ini selingkuh yang ini hamilin pembantu yang ini dihamilin orang pernah gak ketemu begitu? pernah gak ketemu satu keluarga itu ada aja yang apa tuh dirampok orang lah neneknya dibunuh orang lagi nenek-nenek pake dibunuh dikagetin pake petasan juga mati pake dibunuh tega banget sih kadang-kadang juga iya kemarin tuh di Jakarta ada kakek-kakek umur 78 istrinya umur 76 aduh jahat sekali tuh digeret gitu pake tali diikat dalam hati saya ya ilaha ilolo opak-opak umur 78 omak juga umur 76 kasih minum kakak olah banyak juga kembung lewat tapi kan enak matinya juga karena eeeh gitu daripada dijeret gitu kasihan itu yang ngejeret gua ditandain nama setan ntar lu liat lu temo gua gua bacok matis matis 12 ayatnya ke 29 mana tuh ayat ayat 28 ya jika aku mengusir setan dengan kuasa roh alam maka sesungguhnya kerajaan alam sudah datang kepadamu atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu sesudah diikatnya barulah dapat ya apa merampas rumahnya jadi ingat iblis itu kerja dengan ikatan makanya saya catat disini beberapa hal klik klik jadi ikatan iblis itu terjadi yang pertama dosa turunan Alkitab bilang semua orang telah berdosa dan hilang kemuliaan apa Allah ya kan Alkitab bilang tidak ada satu orang pun yang benar ya kan nah ini bisa turun dalam hidup kita kalau kitanya kosong nah Alkitab bilang apa rumah yang sudah bersih tapi kosong ya kan kita sudah menerima Yesus tapi kosong gak diisi firman gak pelayanan gak sungguh-sungguh gitu ya kan akhirnya oh thank God I'm safe gitu ya kan oh terima kasih Tuhan saya udah diselamatkan ya kan yang kayak gini yang kita bilang bisa tujuh kali lebih jahat betul kadang-kadang kita bingung lah kan dia udah pelayanan dulu kok bisa gitu kan dia udah ke gereja dulu kok bisa gitu itu yang saya bilang karena kosong wah tuh kita isi dengan kemuliaan oh ingat setan itu gak mau melepaskan kita karena kita ini mantan hopeng kita ini mantan hopeng saudara-saudara saudara-saudara yang dulunya berjina saudara-saudara yang dulunya suka judi saudara-saudara yang dulunya suka bohong ada di sini yang gak pernah bohong sepanjang hidupnya tau angkat tangan salah nanya siapa yang setelah bertobat itu dia siapa yang setelah bertobat tidak pernah bohong atau angkat tangan siapa yang sepanjang tahun 2010 tidak pernah bohong bu gak nyangka ya wajah malaikat tapi kaku gak nyangka gue bener wajah coba liat nih malaikat semua ini wih wajah malaikat beda-beda tipis kalah disayap kalah disayap cuma malaikat sonder sayap kata orang Belanda bilang tapi kita kosong akhirnya dia jadi mulai dosa turunan kita kosong akhirnya tidak menghargai apa kuasa roh kudus makanya kita bilang apa hiduplah oleh roh jangan kamu mengikuti keinginan daging karena kalau daging makin merosot tapi roh dan apa sih artinya menghujat roh itu itu yang saya bilang jadi ada tiga tingkatan mulainya mendukakan roh roh kudus bicara kita gak mau denger akhirnya rohnya padam pernah gak surah bohong terus deg-degan pernah gak pernah gak surah bohong udah gak deg-degan ah ini yang payah nih ada orang yang berjina tenang-tenang aja masuk gereja bisa pelayanan pernah berjina tapi masuk gereja pelayanan haleluya gak ada rasa apa-apa ah ini rohnya udah padam lu jangan ketawa sadar emosi nih saya nih iya climb up blood ini saya nih naik darah naik darah climb up kan naik blood darah climb up blood saya ini naik darah ini kata orang Indonesia ke Amerika Amerikaan you make me climb up blood tau kan cerita itu kan ibu-ibu Indonesia ibu pejabat ibu pejabat ibu pejabat ibu pejabat duduk di SQ uuuh ini 4 meter setengah masuk lagi duduk tidur gitu kan ini kan orang SQ kan gitu kan uduh gitu kan natem nuang teh ketumpah wah dia marah sekali dia bilang you make me climb up blood you bikin saya naik darah dia bilang i don't want to talk to you bring your supervisor supervisor datang langsung dia semprot dia bilang your children's fruit is not good anak buah anak buah anak buah your children's fruit is not good she make me climb up blood dia buat saya naik darah tapi sudahlah jadi ada orang udah berjina udah berjina gak gak rasa apa-apa dan saya mau bilang ya kalau sudah bangun pagi gak berdoa tetap rasa tenang something is wrong with you ada orang yang kalau pagi gak berdoa itu seperti kayak something is missing you are right you are right with God hubungan sudah dengan Tuhan itu beres tapi kalau sudah gak baca alkitab seminggu gak ke gereja dua bulan rasa aman-aman aja something is wrong with you saya khawatir roh sudahlah itu udah padam tapi kalau sudah gak ke gereja itu saya rasa kayak apa ya kok kayak hari-hari ini kayak rasa ada yang kurang gitu tiba-tiba aduh Tuhan kenapa ya Tuhan saya gak ke gereja ini udah satu minggu ini atau dua minggu ini berarti roh sudahlah masih bagus sudahlah bohong tiba-tiba deg-deg roh sudahlah masih bagus sudahlah buat kecurangan tiba-tiba roh sudahlah masih bagus sudahlah buat sesuatu yang gak benar roh sudahlah tuh kayak berontak roh sudahlah masih bagus tapi selalu udah berjina cabul semua ini tenang masih bisa nyanyi ku pandang wajahmu setan bilang untuk gue itu untuk gue makanya mendukakan roh memadamkan roh sampai akhirnya menghujat roh suara roh udah kita gak bisa dengar lagi ini kata iblis selanjutnya yang selanjutnya kenapa bisa masuk kutu karena kita buka celah nah itu kalau di Indonesia makanan semua makanan makanan apalagi orang menado wih anjing kita makan ular dimakan kucing dimakan pokoknya siapa duluan dia makan kita atau kita makan dia kita buka celah lewat tiga hal yang pertama lewat perkataan ada banyak orang yang suka ngutuk dirinya sendiri ah saya biar mampus oh saya ini memang gagal saya memang bodoh jangan pernah ngomong gitu sesuai dengan apa yang kau perkatakan itu akan jadi bangun pagi selalu bilang hari ini hari berkat selalu tatap anak-anak selalu bilang ini anak-anak luar biasa selalu lihat suami sudah bilang ini suami yang terbaik di muka bumi gak usah ketawa sini sebegitu bu sadar orang ngomong gitu itu yang baru gue ngomong perempuan dia punya muka tuh kalau lagi jengkel udah gitu kalau kita tanya kok begitu emang kenapa sampai saya tandang gue colok gue colok begitu blessing sama-sama bilang sama saya berkat amin selalu ada masalah selalu bilang saya percaya saya bisa selesaikan jangan aduh mampus gue mampus gue mampus gue tiga bulan lo gitu mampus bener lo bener siapa yang percaya bahwa Alkitab itu benar amin Alkitab bilang apa Markus 11 saya 2324 gak usah buka percaya saya saya pasti betul udah persiapan dicocot sampai begitu masa gak persiapan lu yang benar kali ya Markus 11 saya 2324 bilang apa-apa saya yang kamu ucapkan kalau kamu tidak bimbang percaya itu yang terjadi amin perkatan kita kadang-kadang ngundang utuk dalam hidup kita bless berkat berkat yang kedua hati 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 Alkitab bilang apa orang bimbang jangan harap dapat apa-apa makanya Amsal bilang apa jaga hati dengan kesalah kewaspalan dari situ terpancar kehidupan kalau hati kita dendam hati kita benci hati kita curang hati kita itu ngundang segala macam tapi kalau hati kita bersih berkat mengalir melalui hati yang saya katakan amin wuuuh Tuhan lihat Daud itu bukan tinggi besarnya tapi Tuhan lihat Daud apa bukan apa yang dipandang oleh manusia karena Tuhan melihat hati amin izinkan saya tanya sama saudara kalau Tuhan lihat hati sudah hari ini Tuhan tersenyum atau menangis gak usah polos gitu lugu banget cepet amat jawabnya maksud saya itu pertanyaannya gak perlu dijawab lu simpen di hati sendiri menangis jujur amat Tuhan kalau lihat hati sudah tertawa nangis saya jadi sedih saya jadi sedih gitu saya gak nyangka saya jangan bikin saya sedih dong saya pikir sudah semua baik Yesus lihat kota Yerusalem Yesus nangis Yesus lihat kota Yerusalem Yesus nangis baik Allah ada waktu itu semua hebat nangis dia gak usah dijawab ya kalau Yesus lihat cara sudah pacaran nangis saya tertawa gak usah jawab malu gue dengernya juga kalau Yesus lihat cara sudah didik anak Yesus tersenyum atau menangis kalau Yesus lihat cara sudah debat sama suami saudara bukan kalau lagi peluk-pelukan bukan kalau lagi ada masalah debat dia menangis saya tertawa saya berdoa supaya minimal waktu dilihat hati kita dia jumpai hati yang bersih dan berkenan kepada Tuhan berikan tepuk tangan amin kita buka celah lewat apa? pikiran makanya Ayu bilang apa-apa yang kupikirkan itu yang menimpa aku lihat selanjutnya akibat-akibat kutuk dalam kehidupan apa? ekonomi hidup terus di perhambah gagal ketika sampai saya bilang gini aduh ini siapa sih apa yang saya buat kok kayaknya muter-muter kayak masuk dalam lingkaran setan gak bisa keluar dari situ itu yang saya bilang curse kutuk ngikat saudara selanjutnya akibat kutuk dalam rumah tangga dalam keluarga cerai anak-anak hancur perjinahan terus gitu dalam keluarga ada aja yang dihamilin orang yang menghamili orang gitu ya kan anak-anak akhirnya narkoba seks bebas pacaran sama orang yang gak seiman ini kutuk turun ini selanjutnya ya kan dalam kesehatan penyakit turunan mati muda tubuh sakit-sakitan sakit-sakitan lah kecelakaan lah penderitaan lah terus gitu ya kan selanjutnya sebagai penutup pertanyaan saya cuma sederhana bagaimana bebas dari kutuk dan bahkan mengubah kutuk menjadi berkat dan saya berdoa supaya malam hari ini waktu itu terima perjamuan suci semua ngerti betul kutuk diubah Tuhan menjadi berkat amin bagaimana caranya kalau itu hukuman Tuhan serta wahaiya Tuhan saya ini hidup seks bebas Tuhan wah iya Tuhan saya melanggar firman Tuhan wah iya saya setengah-setengah ini melayani Tuhan wah saya gak sungguh-sungguh sama Tuhan saya buka celah dalam hidup saya mohon pengampunan walaupun dosamu merah seperti kermisi diputihkan putih seperti salju Alkitab bilang bukan tangan Tuhan kurang panjang bukan telinganya gak sanggup dengar yang menjadi jurang pengamat rekamu dengan alamu ya itu dosamu waktu kita bereskan sama Tuhan itulah indahnya iman Kristen iman Kristen bukan hanya kita dituntut pada kesempurnaan tapi kita dipersiapkan untuk disempurnakan oleh kuasanya setuju berikan tepuk tangan yang meriah kalau itu ikatan iblis bertobat saya dulu nih pendeta suka pergi ke dukun nih pendeta saya dulu nih suka apa itu ikut kuamnya saya dulu suka ramalan-ramalan nasib saya sampai sekarang suka baca itu Virgo Boy fikiran gosip saya suka ikuti itu sagitarius sakit gigi karena tak terurus tau urus tau-tau kurus segala macem lah itu ya kan itu ikatan itu bertoban sangkali dalam nama Yesus urusan saya dengan kuasa-kuasa kegelapan aku patahkan dalam nama Yesus saya dulu sih gak percaya sih pendeta cuman seneng aja gitu kalau dibacain sama psychic reader gitu ya kan bacain tangan apa segala macem tapi mulai hari ini bertobat sangkalin dalam nama Yesus kalau sudah pernah pergi ke dukun pernah diramal pernah tolak dalam nama Yesus dan terima gak perlu secara khusus harus dilayani oleh orang gak perlu juga ya kan kuasa darah Yesus sempurna yang setuju katakan amin kalau sudah merasa perlu sudah boleh dilayani di gereja tetapi kalau sudah rasa iman sudah kuat imanin aja karena sesuai dengan imanmu jadi padamu yang saya juga katakan amin kalau itu kita buka celah sadar lalu balik hidup dalam kehidupan benar mulai perkatakan berkan mulai pikirkan apa yang benar apa yang mulia apa yang sedap didengar isi hati sudah dengan sukacita damai sejahtera maka apa yang tidak pernah kau pikirkan itu akan Tuhan sediakan sama-sama bilang sama saya di dalam nama Yesus saya tolak kutuk saya terima berkat dalam hidup saya saya punya prinsip gini saya tidak bisa buat apa-apa dengan masa lalu saya it's past tapi yang pasti setan gak bisa buat apa-apa dengan masa depan saya amin yang lalu sudah berlalu hari kemarin adalah pelajaran hari esok adalah pengharapan hari ini sebuah kehidupan sebuah kepastian sebuah jaminan yang Tuhan sudah sediakan gak usah nyesali hari kemarin sudah radu pendeta saya dulu banci pendeta laki pendeta tapi jalan goyang telan pipa biar rata Yesus luar biasa mari kita nyembah Tuhan iya ilah malaikat bilang kemayu amat telan pipa pralon rata loh haleluya Yesus luar biasa saya tidak pernah berubah setelah menantap saya dan berkata pendeta dulu saya istri piaraan pendeta saya dua kali gugurkan kandungan pendeta saya mau bilang yang lalu sudah berlalu alas saya ahli dalam mengubah kutuk menjadi berkat yang sejum berikan tepuk tangan amin jangan pernah nyesali masa lalu setan itu senang korek-korek masa lalu saudara setan itu senang ingetin masa lalu saudara supaya sudah down terus ya Tuhan saya dikutuk wah Tuhan anak-anak saya menderita nih tapi hari ini bilang hari kemarin sudah berlalu setan boleh merusak semua hari kemarin saya but it's past dia tidak punya kuasa untuk hari depan saya hari depan saya secerah janji-janji Allah yang luar biasa berikan tepuk tangan yang meriah kita bangkit berdiri kita datang pada Tuhan di saatku tak berdaya kuasamu yang sempurna ketika ku percaya mujizat itu nyata bukan karena kekuatan namun rohmu ya Tuhan ketika ku berdoa mujizat itu nyata sama-sama di saatku amin kuasamu yang sempurna mencari oh-oh-oh ketika ku berdoa mujizat itu nyata bukan karena kekuatan namun rohmu ya Tuhan yes haleluya haleluya semua haleluya ketika ku berdoa mujizat itu nyata ketika ku berdoa Ketika ku berdoa, puji saat itu nyata Terbatas kuasamu Tuhan Semua dapat kau lakukan Apa yang kelihatan mustahil bagiku Itu sangat mungkin bagimu Di saat ku tak berdaya Kuasamu yang sempurna Ketika ku percaya Mujizat itu nyata Bukan karena kekuatan Namun rohmu ya Tuhan Ketika ku berdoa Mujizat itu nyata Terima kasih Terima kasih